Salam bola, selamat datang di channel Sapa Bola, berikut hasil pertandingan Liga 2 pekan keempat, Jumat 16 September 2022, jadwal pertandingan selanjutnya, kelas semen sementara dan top score. Hasil pertandingan Grup Barat, Semen Padang berhasil menang telak 3-0 atas Persiraja Banda Aceh. Gol Semen Padang dicetak rosat setiawan menit 12 dan 67, Silvio Escobar Benitez menit 63 lewat titik putih. Dengan kemenangan ini, Semen Padang naik peringkat ketiga kelas semen dengan 5 poin unggul selisih gol dari Sriwijaya. Jadwal selanjutnya pertandingan sepak bola Liga 2 pekan keempat, Grup Timur, Sulut United melawan Persiba Balikpapan di Stadion Kelabat. Grup Tengah, Persekat Kabupaten Tegal melawan Nusantara United di Stadion Trisanja, Persela Lamongan melawan Gresik United di Stadion Surajaya. Kelas semen sementara pekan keempat, Grup Barat. Peringkat 1, PSMS Medan dengan 7 poin. Peringkat 2, Karo United 6 poin. Peringkat 3, Semen Padang 5 poin. Peringkat 4, Sriwijaya FEC 5 poin. Peringkat 5, PSKC Cimahi 4 poin. Peringkat 6, Perserang Serang 3 poin. Peringkat 7, Persiraja Banda Aceh 3 poin. Peringkat 8, PSPS Riau 1 poin. Peringkat 9, PSDS Deli Serdang 1 poin. Top skor sepak bola Liga 2 Indonesia. Zulham Zamrun dari Persela 3 gol. Inyoman Sukarja dari PSKC Cimahi 3 gol. Rizki Nofriansyah dari Persipa Pati 3 gol. Indra Setiawan dari Putra Delta Sidoarjo 3 gol. Rosat Setiawan dari Semen Padang 3 gol. Silvio Escobar Benites dari Semen Padang 3 gol. Gunansar Mandowen dari Persipura Jayapura 2 gol. Eeng Supriyadi dari PSC Cilacap 2 gol. Malik Prayitno dari Persikap Kabupaten Bandung 2 gol. Itu tadi hasil pertandingan sepak bola Liga 2, pekan keempat, jadwal selanjutnya, klasemen sementara dan top skor. Jangan lupa subscribe channel ini, untuk mendapatkan perkembangan Liga 2.